Assalamualaikum semuanya Untuk bahan yang pertama disini saya sudah siapkan 2 bonggol jagung manis ukuran besar ya Jadi ini sudah saya sisir atau udah dipipir Kemudian kelapa parut cukupnya ini udah saya kukus dengan sedikit garam kurang lebih 10 menit ya ngukusnya Kemudian garam secukupnya dan yang terakhir yaitu air putih Nah itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat urap jagungnya Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini ada di bagian bawah video ya Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Langkah pertama kita didihkan air terlebih dahulu Kemudian kita masukkan jagung yang udah dipipir atau disisir ya Kita masukkan Jadi disini saya pakai jagung manis Jadi masih agak mudah jadi rebusnya nggak usah terlalu lama kurang lebih 15 menit aja udah cukup Jadi sebetulnya urap jagung ini juga biasa kalau orang Jawa bilang itu grontol ya bunda ya Cuman masalahnya kalau grontol itu biasa pakai jagung kering Nah ini saya tambahkan garam Jadi kalau pakai jagung kering itu Selain lama proses merebusnya Juga dia ngerebusnya itu harus pakai kapur sirih Jadi agak ribet Jadi disini untuk lebih mudahnya Bunda Tika pakai jagung manis muda aja Nah kita tunggu sampai matang ya Nah ini jagung manisnya udah matang ya Sekarang kita angkat Jangan lupa tiriskan Kemudian kita taruh ke tempat Seperti ini Kemudian kita akan tambahkan kelapa parut yang udah kita kukus kurang lebih 10 menit tadi Yang udah ditaburi dengan garam juga ya tentunya Seperti ini Kemudian kita langsung campur aja Jadi membuat urap jagung manis ini sangat praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama ya Dan dijamin rasanya itu gurih dan manis Kita tambahkan kelapanya secukupnya aja Atau sesuai selera Sekarang kita akan sajikan di pirim saji Jadi ini lebih praktis ya Dibandingkan menggunakan jagung kering Karena proses merebusnya itu cukup lama Dan agak lebih rumit sedikit Dibanding dengan menggunakan jagung manis muda Nah seperti ini bunda hasilnya Nah ini dia hasilnya Urap jagung manis yang super enak dan praktis ala bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah kalau video ini bermanfaat silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum